Oke baik, kita akan beralih ke kasus lainnya. Biasanya sidang kasus duga penodan agama dengan terdakwa basuki cahaya purnama atau ahok digelar setiap selasa. Tapi kali ini sidang dilangsungkan pada hari Rabu. Pasalnya selasa kemarin merupakan hari libur nasional memperingati hari raya nyepi. Di sidang ke-16 ini rencaranya akan dihadirkan keterangan saksi ahli dari pihak terdakwa. Ada pun saksi ahli yang dijadwalkan hadir adalah ahli bahasa Bambang Kaswanti Purwo. Sosiolog Risma Permana Deli dan ahli hukum pidana Nur Aziz Said. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan hadir saksi lain jika waktunya masih tersedia. Ya sidang hari ini merupakan sidang yang ke-16. Dalam sidang kasus Ahok targetnya 15 saksi bisa memberikan keterangan. Mengingat hakim hanya memberi waktu 2 minggu bagi penasihat hukum terdakwa untuk menghadirkan seluruh saksi. Ya kami sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia ada Dea Intan Kartika di Kementerian Pertanian Jakarta. Ya good morning Dea sejauh ini bagaimana persiapan sidang? Good morning Prabu dan Daniar. Persiapan sidang di Kementerian Pertanian Republik Indonesia Ragunan Jakarta Selatan ini sudah mulai terlihat. Penutupan arus lalu lintas juga sudah mulai dilakukan sejak pukul 3 pagi hari tadi. Dan bagi Anda para pengguna jalan dari arah Mampang Prapatan yang ingin menuju ke kebun binatang Ragunan harus dialihkan ke sebelah kiri yaitu melewati jalan TB Simatupang. Prabu dan Daniar jika kita berbicara soal sidang sendiri hari ini sidang akan digelar pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan untuk agendanya seperti yang tadi Anda sebutkan adalah mendengarkan pendapat dari ahli-ahli yang diajukan oleh kuasa hukum terdakwa Basuki Cahayapurnama. Dari konfirmasi yang kami terima ada 7 orang ahli yang nanti akan dihadirkan di hadapan persidangan. Dua diantaranya merupakan ahli-ahli yang sudah pernah di... Yang pertama adalah Bambang Kaswanti yang merupakan ahli Bahasa Indonesia Universitas Atma Jaya Jakarta. Kemudian yang kedua adalah Risa Permana Dewi yang merupakan sosiolog dan juga direktur pusat kajian representasi sosial. Sementara itu 5 saksi ahli lainnya merupakan ahli-ahli yang sebelumnya belum pernah di BAP oleh penyidik Barat Skrim Polri. Kelimanya adalah yang pertama merupakan Hamkahak yang merupakan ahli agama Islam sekaligus wakil ketua Mukhtayar. Persatuan Tarbiah Islamia yang saat ini juga merupakan anggota DPR RI asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kemudian yang kedua adalah Igusti Ketut Aryawan, ahli hukum pidana Universitas Udayana Denpasar. Kemudian yang ketiga Sahiron Samsyuddin, ahli agama Islam yang saat ini menjabat sebagai dosen tafsir Al-Quran di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan yang terakhir adalah Masdar Farid Maskudi yang merupakan Rais Syurya PBNU periode 2015 hingga 2020. Dan saat ini dirinya juga menjabat sebagai wakil ketua Dewan Masjid Indonesia. Ada satu saksi ahli yang harusnya bisa hadir dalam sidang kali ini namun dari konfirmasi yang kami terima ternyata hari ini saksi ahli yang merupakan saksi ahli yang pernah di BAP oleh penyidik Barat Skrim Polri tidak dapat hadir hari ini yaitu atas nama Nur Asis Said yang merupakan ahli hukum pidana. Dan nantinya dengan ketidakhadiran dari Nur Asis Said ini kuasa hukum Basuki Cepunama akan membacakan berkas acara pemeriksaan yang sudah dibuat oleh penyidik Barat Skrim Polri pada tanggal 24 November 2016 lalu. Sedikit mengingatkan ingatan Anda Prabu Dandanyar soal sidang ke-15 kemarin ada tiga ahli yang sudah dihadirkan oleh kuasa hukum dari Basuki Cepunama dan didengarkan pendapatnya. Ketiganya berpendapat senada soal kasus hukum ini yang pertama adalah ahli bahasa Indonesia atas nama Rahayu Sutiarti. Rahayu Sutiarti di hadapan sidang melakukan atau memberikan statement soal analisisnya soal kata, bahasa dan intonasi dalam pidato Basuki Cepunama tanggal 27 September 2016 lalu di Pulau Panggang Kepulauan Seribu yang menyatakan bahwa pidato Basuki tidak ada unsur penudaan agama. Selain itu Rahayu juga pada sidang ke-15 yang lalu juga menjelaskan soal konteks kata pakai dalam kalimat dibohongi pakai surat Al-Maida ayat 51 yang menurut dirinya kata pakai merupakan bukan objek namun keterangan alat. Yang kedua adalah ahli hukum pidana yaitu Jisman Samosir yang mengungkapkan bahwa dalam kasus ini objek penudaan tidak jelas. Dan yang terakhir adalah ahli agama Islam yaitu Ahmad Hishomuddin yang memberikan statement di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara soal surat Al-Maida ayat 51 yang dinilainya sudah tidak relevan lagi diterapkan pada masa sekarang. Seperti itu Prabu dan Danyar kita masih menantikan bagaimana nanti adakah kemudian pendapat-pendapat lain, pendapat-pendapat baru yang diungkapkan oleh ketujuh orang ahli yang nanti akan dihadirkan oleh kuasa hukum Basuki Cahaya Purnama. Prabu Danyar. Ya dia ini sedang yang sangat panjang tentu juga masalah pengamanan selalu menjadi sebuah isu atau permasalahan sendiri begitu ya. Lalu juga dikaitkan dengan kuatnya wacana aksi 313 beberapa hari ke depan. Itu kira-kira akan seperti apa dari lapangan Anda melihatnya? Apakah ada hubungan? Dari pantauan kami di sini meskipun ada kabar soal aksi 313 yang rencananya akan digelar pada hari Jumat besok. Kami melihat pengamanan di sini masih serupa dengan apa yang dilakukan oleh kepolisian gabungan baik dari Polres Jakarta Selatan maupun dari Polda Metro Jaya. Kami melihat adanya personil kepolisian yang berjaga di luar maupun di dalam gedung Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Ragunan Jakarta Selatan. Kami juga melihat adanya rekaya selalu lintas yang selalu diterapkan setiap kali sedang ini berlangsung dan juga tidak lupa adalah kendaraan taktis yang selalu disiapkan. Artinya dengan kabar yang menyebutkan adanya rencana aksi 313 yang rencananya akan digelar pada hari Jumat esok kami tidak melihat adanya perbedaan atau pengurangan atau sedikit perhatian atau pengurangan perhatian dari pihak kepolisian terhadap sedang ini Prabu dan Daniat. Ya baik, Dea Intan Kartika terima kasih laporan Anda langsung dari gedung ya tempat sidang Ahok nanti akan berlangsung.